Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel aku disini saya akan menjelaskan soal-soal P3K hukum kebidanan dan SKB CPNS yuk simak videonya semoga anda mendapatkan nilai terbaik dan jangan lupa berdoa juga ya disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembahasan refleks yang wajib dimiliki bayi yang pertama refleks moro atau refleks terkejut refleks ini muncul saat bayi mendengarkan suara bising gerakan tiba-tiba atau saat ia diletakkan di tempat tidur bayi akan mengencangkan tubuh, merentakkan langan dan membuka telapak tangan kedua, rot refleks atau refleks mencari puting jika pipi bayi disentuh ia akan menengok ke arah sentuhan itu dan membuka mulut ketiga, refleks berjalan saat telapak kaki bayi menyentuh permukaan datar ia akan refleks mengangkat satu kaki dan kaki lainnya seolah mau berjalan keempat, refleks babinski saat telapak kaki bayi disentuh ia akan meregangkan jari kakinya kelima, refleks menghisap sentuh bagian atas mulut bayi dengan puting susu, botol, atau jari kamu lalu ia akan mulai menghisap keenam, palmal grabs atau refleks menggenggam saat ada jari atau mainan yang menyentuh telapak tangan bayi ia akan refleks menggenggamnya selanjutnya, nomor tujuh, asimetrik tonic neck reflex terlihat saat bayi berbaring menengok ke satu sisi, misalnya ke kiri maka lengan kirinya akan refleks merentang lurus ke luar dan tangan kanannya menekuk ke arah kepalanya selanjutnya, kita akan membahas soal-soal tentang refleks yuk simak videonya ya pertama, bayi nyonyade sedang tidur dan terkejut mendengarkan ada suara musik yang besar bayi tersebut langsung mengencangkan badan merentangkan lengan dan membuka telapak tangan refleks apa yang dilakukan bayi nyonyade sekarang? A. Reflek Moro B. Rot Reflek C. Reflek B. Benski D. Reflek Graves E. Reflek Tonic Neck silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu jawabannya yaitu A. Reflek Moro telah dijelaskan di depan tadi bahwa refleks moro adalah refleks terkejut refleks ini muncul saat bayi mendengarkan suara bising gerakan tiba-tiba atau saat diletakkan di tempat tidur bayi akan mengencangkan tubuh merentangkan lengan dan membuka telapak tangan jadi jawabannya A ya refleks moro sesuai dengan pertanyaan pertama selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bayi nyonya E baru sudah dilahirkan 4 jam yang lalu bidan sedang meletakkan jari telunjuk di dekat mulut bayi lalu bayi tersebut mengikuti jari bidan dan ingin menghisapnya refleks apa yang dilakukan bayi nyonya E sekarang? A. Reflek Moro B. Rot Reflek C. Reflek B. Binski D. Reflek Grabs E. Reflek menghisap silahkan teman-teman menjawab terlebih dahulu jawabannya adalah E. Reflek menghisap refleks menghisap yaitu sentuh bagian atas murut bayi dengan putih susu, botol, atau jari kamu lalu ia akan mulai menghisap sesuai dengan pertanyaan yang kedua yaitu jawabannya adalah E ya lanjut soal nomor 3 bayi nyonya F berusia 5 bulan ketika baru selesai dimandikan oleh ibunya ibu tidak sengaja menyentuh telapak kaki bayinya langsung saja reaksi bayinya menegangkan jari dan langsung menarik kakinya ke arah perutnya refleks apa yang dilakukan bayi nyonya F sekarang? A. Reflek Moro B. Rot Reflek C. Reflek B. Binski D. Reflek Grabs A. Reflek menghisap silahkan teman-teman menjawab terlebih dahulu jawabannya adalah C. Reflek B. Binski sesuai dengan pertanyaan di atas bahwa refleks B. Binski ini langsung saja reaksi bayinya menegangkan jari dan langsung menarik kakinya ke arah perutnya jika telapak kakinya disentuh terima kasih telah menonton video ini semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan jangan lupa berlatih dan berdoa next kita akan membuat pertanyaan lagi tentang gamus refleks bayi karena ini belum lengkap kita lanjut berdoa tentang ini terima kasih